Apa kabar? Klik Sehat-sehat ya dok ya? Iya, Alhamdulillah sehat selalu Alhamdulillah sehat selalu Gimana keadaan kondisi di rumah sakit? Dokter, praktek atau sama kayak orang-orang IWFA juga seperti itu? Saya pagi masih tetap harus nengok ke rumah sakit ya Tapi pasien sih sementara dibatasi Sangat dibatasi Jadi kebanyakan saya hanya terima pasien online aja sih sekarang Oke, jadi terimanya pasien online? Iya Yang benar-benar datang itu terbatas sekali Oh gitu Pasien online yang menurut dokter atau dokter tangani itu seperti apa ya? Kita pengen tahu dulu nih sebelum nanti kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut Apakah tak sama kayak kita yang konsultasi via live atau via zoom seperti itu? Atau gimana? Jadi biasanya via zoom sih satu per satu gitu ya Ya tergantung gangguannya apa Kalau saat ini sih kebanyakan kalau nggak nantukan ya nggak bisa tidur itu aja Oke, ada yang mungkin sama nggak nih dengan topik malam hari ini kan kita akan mengajak yang sedang menonton gitu ya Lagi marah banget sama keadaan Ada nggak yang langsung sama dokter kayaknya lagi nggak terima banget sama keadaan Sama akhirnya ya semuanya menjadi stress gitu Susah tidur seperti itu dok Ya banyak ya Saat ini sih lagi banyak-banyaknya justru Jadi karena pandemi banyak yang stay di rumah, kerja di rumah Nah ini macam-macam nih ada yang keluarganya baru tahu Kok kamu ternyata tidur terus ya? Atau yang kehilangan irama, jadinya insomnia gitu kan Banyak macam-macam Tapi kalau insomnia ada juga yang malah sembuh Oke Makanya banyak sekali macam-macam sekarang Oke Dok, ngomong-ngomong kan sekarang ini memang lagi eranya work from home Termasuk tadi kan dokter juga ceritakan bahwa konsultasi pasien juga lewat online gitu kan Dokter cerita sedikit dong sama kita Susah senangnya di rumah aja Apalagi menghadapi pasien yang sekarang lagi kondisi pandemi seperti ini gitu kan Secara online itu seperti apa sih sharing sama kita? Ya Eranya memang sudah berubah ya Cuma sayangnya Nggak setiap orang juga Nggak puas gitu Ada yang nggak puas cuma video call begini Maunya kepenuh langsung gitu ya Oke, oke Yang seperti itu padahal Kalau menurut saya gangguannya sih nggak perlu sampai seperti itu Karena misalkan Oke Untuk yang ngantukan Misalkan untuk awal kan cukup wawancara seperti ini Nanti pemirsaan dengan alat-alat apa segala bisa dilanjutkan di rumah gitu kan Kemudian juga kalau yang insomnia juga kan kita hanya mengatur perilaku tidur Jarang saya jarang kasih obat-obat ya Kalau memang ada obat-obatan yang memang harus diminum ya Saya resepkan Tapi Ya kebanyakan sih perilaku sih Perilaku Jadi ada Kalau misalkan yang insomnia Ada yang Jadi sembuh Nah Karena Gara-gara 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 Oh iya Oke Oke Karena gini Ini golongannya termasuk yang kita sebut sebagai Apa namanya Behaviorally induced insufficient sleep syndrome Jadi behaviorally induced Nah ini adalah Keluhannya ngantukan di siang hari dan malam Bukan itu sebut tidur sih Tapi Mungkin workaholic gitu ya Jadi Oke Kerja sampai larut malam Kemudian Aktifitas segala macam Tugas lah atau apa Deadline Sampai larut malam Ya salah sendiri sih sebenarnya Nah ini dengan work from home gitu ya Waktu Kan Bebas Jadi dia Punya waktu lebih Untuk tidur Yang biasanya Larut malam Kemudian pagi-pagi harus bangun Harus berangkat Dan lain sebagainya Ini dia bisa bangun lebih siang Bekerja juga Secara online Seperti ini Jadi Ini sembuh biasanya Ya Nah Tetapi Kalau yang Cemas Takut Gak bisa tidur gitu kan Nah ini Jadi tambah parah Karena Banyak yang mulai Masalahnya adalah Jadi Circadian rhythm disorder Circadian rhythm disorder Artinya Irama Sirkadiannya terganggu Irama apa dong? Irama sirkadian Jadi gini Itu apa? Irama Jadi badan kita Ini ada Iramanya Kita ini makhluk irama Ya Oke Irama dalam arti Pagi, siang, malam kan Terus berbeda Bukan hanya Bukan hanya Masalah tidur Dan aktivitas Tapi juga Termasuk Masalah Misalkan Buang air besar Lapar Ini juga kan ada Waktu-waktunya Sendiri Ya kan Kapan Seseorang Buang air Kapan seorang lapar Kapan seorang pengantuk Vitalitas Dan lain sebagainya Nah ini ada Iramanya semua Dan Pada penderita insomnia Yang golongan ini Banyak yang terganggu Karena Iramanya terganggu Yang biasanya Pagi bangun Kemudian Dandan dulu Apa Pertama Kemudian berangkat Pekerja Dan Aktif Kerja Capek Stres Dan lain sebagainya Malam pulang Relax Tidur Gitu kan Nah ini Banyak kehilangan Irama seperti ini Karena Bangun Udah gak siap Ya kan Kadang-kadang cuma Ya asal tampil Bagus dikit Gak mandi dulu Gitu ya Langsung kerja Langsung Dan lain sebagainya Oke Kesalahannya adalah Ya itu tadi Kehilangan Irama Karena Kerjanya Di ruangannya Ini lagi Bangun Buka laptop Kerja disitu Di kamar Ya kan Manti sebentar Apa Kerja lagi Di laptop Di kamar lagi Seringnya Di tempat Tidur lagi Waktunya makan Bahkan Ambil makan Bawa Kamar makan Lagi Waduh Ini kehilangan Irama Pencahayaannya Sama Lingkungannya Sama Sehingga Bahwa sadarnya Memang Salah Paham Bila Ini lingkungan Aktifitas Bukan lingkungan Tidur Betul Jadi Memang Kembali lagi Bahwa Pandemi ini Yang mengharuskan kita Di rumah Sebenarnya bikin kita Produktif Cuman Bisa Mengganggu Pola kita Atau kebiasaan kita Pada biasanya Gitu ya dok Dengan perubahan Tadi kan Apa Tadi bilang Habit Habit yang biasanya Kita kalau ke kantor Harus Ya persiapannya beda Dengan kita Kerja dari rumah Gitu kan ya dok Jadi circadian rhythm Kita nih Terganggu Irama circadian Kita terganggu Dan Irama circadian Ini peka Terhadap cahaya Oke Nah peka sekali Terhadap cahaya Masalahnya Kalau kita Work from home kan Ya cahayanya Ini ini Aja Lingkungannya Ini ini Aja Apalagi Bekerja di depan Monitor Depan gadget Terus Pencahayaannya Sama aja Nah ini yang akan Mengganggu Mengganggu Otak juga kali ya dok ya Jadi bekerjanya Berbeda Oke Misalkan melatonin Melatonin ini kita ketahui Sebagai hormon tidur Dan hormon tidur ini Hanya dikeluarkan Pada saat gelap Nah bagaimana Kalau sepanjang malam Sepanjang hari Sampai malam Pencahayaannya sama Terang Begini-begini aja ya Ini jadi masalah Tersendiri bukan Betul Oke itu Kalau ngomongin tentang Masalah tersendiri Sekarang kan Kita mau menyapa dulu Untuk yang sedang menonton Di channel Eureka Woman Gitu ya Yang malam hari ini Sedang punya masalah Sama Dirinya Seperti lagi Aduh Kayaknya nih Pandemi ini Kita gak tau kapan berakhir Intinya lagi marah banget Sama keadaan Tapi gue juga harus Produktif Gitu kan Dengan arti Ya Gak kenal waktu Tadi kan dokter Aju Sudah bilang Work from home Ini bisa kerja Anytime Tanpa office hour Bisa dibilang Seperti itu Gitu kan Seperti tema Malam hari ini Ya walaupun kita Lagi marah sama keadaan Kan jangan lupa Istirahatkan badan Khususnya work from home Enggak Ibaratnya Enggak pernah Kenal waktu Pengah malam Pagi buta Bahkan belum tidur Gitu kan Nah Dengan mengistirahatkan Badan ini Apa cukup dok Dengan hanya Tidur-tiduran Seperti itu ya Ya gampangnya Rebahan gitu Seperti itu Nah Waktu rebahan Sudah harus diatur Ya kan Oh gitu Iya Jadi Solusinya Sebenarnya adalah Mengatur Kembalikan irama Jadi yang Biasanya Jangan Jangan terus Jadinya Apa Sebentar nih Ternyata Saya ada masalah Sedikit internetnya Jangan terus Jadinya Cuma tidur-tiduran Aja Gitu kan Enggak Malah mengganggu Siklus tidur Jadi Bangun pagi Tetap Bahkan pasien saya Saya minta Bangun pagi Mandi Dandan Walaupun Oke Iya kan Oke Memerikan Sinyal-sinyal Waktu Kemudian Pisahkan Lingkungan Aktifitas Dan lingkungan Tidur Jadi ya Jadi di rumah Dibikin zona-zona Tersendiri Bangun pagi Kemudian Kita harus Aktifitasnya Di ruang mana Kemudian Biasanya kan Ajarin anak-anak sekolah Mendampingin anak-anak sekolah Di ruangan School from home Berbeda lagi Nah Kemudian Mau istirahat Siang-siang Semua udah beres Kerjaan udah beres Anak-anak sekolah Mau baring-baring Rebani Silahkan Ya Tapi di tempat Yang berbeda Kamar tidur Hanya buat tidur Di malam hari Ya Oke Oke Tapi apa kabar Kalau misalkan Dengan semua Aktifitasnya Lebih nyaman Ya dilakukan Di kamar tidur Misalkan Dengan Ada beberapa Seperti yang Nonton malam hari ini Seorang single mom Misalkan Single mom itu kan Semuanya Dikerjain sama Dirinya gitu ya Harus ngatur anak Ngatur kerjaannya Dan Ya hanya bisa dilakukan Barengan Di kamarnya Misalkan Atau ruangannya Tidak Ya tidak ada lagi Spacenya Itu gimana dok ya Karena kan ini memang Untuk our support juga nih Support kita kepada Yang sedang menonton Sosnya single mom Atau single fighter Yang Memangnya Kewalahan banget nih Udah mah Saya harus Ngurus kerjaan Dari rumah Ya kan Terus harus Anak sekolah Dari rumah Dan sendirian Ngaturnya Banyak juga Single death Yang kewalahan Dokter sendiri Gimana masih Semuanya diatur Oleh dokter itu Gak ada yang rumah School from home Udah aman ya Seperti itu gimana tuh dok Bicara tentang space Sudah pada gede-gede Udah bisa sendiri Enak ya Kalau udah gede-gede dok ya Makanya Space itu Kita harus benar-benar Atur Gak boleh Semua aktivitas Di kamar Kesalahan manusia Modern Adalah membuat kamar Senyaman mungkin Tapi nyamannya Untuk aktivitas Bukan untuk istirahat Nah ini salah Kalau semua di kamar Semua di kamar Semua di kamar Saat menjelaskan tidur Otaknya bingung Ini tempat aktivitas Seperti tempat istirahat Nah bedakan Otak juga bisa Bisa bekerja Seperti itu ya dok ya Bisa Maksudnya bisa Memberikan Kalau kata kita Apa ya Bisa disebut Sinyal Seperti itu Gitu ya dok ya Sekali lagi Karena manusia Itu makhluk irama Jadi kita harus Mengatur irama kita Mempertahankan Irama kita Ya Itulah Kalau semua Di kamar Wah rusak Semuanya Makanya kita harus Atur Benar-benar lingkungan Harus berbeda Suasana harus berbeda Pencahayaan Juga berbeda Sederhananya Siang harus terang Malam ya Kenderung gelap Nah sekarang bayangkan Kalau kita udah capek Ya gak Seharian ngurus ini Ngurus itu Ngurus ini Ngurus itu Segala macem Malam Sampai udah tidur Gitu kan Udah waktunya kita Mau tidur nih Ya gak Kita masuk ke baru Masuk kamar Kamarnya udah rapi Suhunya juga udah sejuk Tempat tidur masih licin Gitu kan enak Ya gak sih Nah Kalau sudah begitu Ya jangan langsung tidur juga Me time dulu Me time Oke Relaxing Me time Ya kan Begitu kita udah Santai Udah tenang Ya udah Barulah tidur Ini yang efektif Karena Kesalahan utama Insomniac Atau orang yang Sulit tidur Adalah Memaksakan tidur Oke Oke Kita coba aja Gak bisa tidur 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 Balik Tidur 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 Ngintip Lihat jam Aduh Udah jam segini Masih belum Segini Akibatnya kan Makin Gelisah Makin frustasi Makin sulit Tidur Oke Oke Ini Salah satu hal Yang bisa jadi Masalah juga nih Untuk yang sedang menyimak Atau menonton malam hari ini Halo Yang baru gabung Ada saya Kimi Dari podcast Listen to Kimi FM Dan ada dokter Andresta saja Beliau adalah Dokter Ahlinya dokter tidur Jadi kalau misalkan Yang belum Familiar dengan Kok ada sih dokter tidur Jadi kalau kamu Bermasalah dengan Jam tidur Kamu insomnia Katakanlah seperti itu Dokter Andresta adalah Pakarnya Jadi sekarang ini Kita lagi ngebahas Gak jauh-jauh Dari tentang kondisi Yang sedang kamu rasakan Atau saya juga rasakan Lagi marah banget nih Sama keadaan Corona lah Terus Banyak yang ke postpone Semua gitu kan Tapi badan juga perlu Istirahat gitu kan Perlu Ibaratnya Perlu di Recharge Kalau kata handphone Gitu ya dok ya Apa cukup dengan Tidur-tiduran Tadi dokter Andrest Baru Atau dokter pas aja Baru sharing sedikit Mungkin sekarang kita bisa Sharing juga nih Sebagai dokter tidur Dokter sendiri Pernah gak sih Bermasalah dengan Dokter juga gak bisa Tidur Iya lah Siapapun pasti pernah Mengalami gak bisa tidur It's no big deal Sampai aja Sekali kita gak bisa tidur Kemudian Mikir Aduh Kemarin gak bisa tidur Malam gimana ya Nah ini nih Sumur masalah Jadi gini Kalau sekali-sekali Kita gak bisa tidur Tuh aja Ya gak Kuncinya Sekali lagi Jangan pernah memaksa Kalau lagi gak bisa tidur Ya 15 menit gak bisa tidur Jangan Tetap di tempat tidur Keluar dulu Dari kamar Oke Biar moodnya lebih baik Gitu kan Aktifitas sedikit nanti Udah Lebih Lebih baik Kembali ke kamar Kita relaxin dulu Gitu kan Denger lagi Baca-baca dulu Ya Kemudian kalau Sudah merasa lebih tenang Lebih relax Lebih nyaman Baru Taruh kepala di bantal Ya Oke Jangan cepat-cepat Mau tidur Nah Jadi Tidur-tiduran saja Ya Itu juga sebenarnya Kurang baik Ya Kurang baik dalam arti Ya Kalau kita Udah capek Tapi belum waktunya tidur Mau berbahan Mau apa Gitu ya Jangan di kamar tidur deh Lebih baik Kalau lebih baik di luar Gitu ya Di sofa Sama kita nonton Dulu apa Sedalah macam Gitu kan Nah Kalau sudah waktunya tidur Baru masuk ke kamar Dan Jangan lakukan tidur Dan tidur itu kan Gak kayak saklar Cetek Langsung tidur Betul Iya Betul Betul Kalau misalkan Ada kebiasaan Kayak teman-teman Yang lagi nonton Termasuk saya Gitu Sebelum tidur itu Nonton film Gitu TV Depan Tempat tidur Gitu ya Atau ada juga Yang nonton film Dari handphone Sampai akhirnya Sampai ketiduran Ini kan Disebilang lifestyle-nya Kebanyakan seperti ini Supaya gak stress Ah gue nonton Drakor Iya kan Ayo siapin semua nonton Drakor Ketiduran Misalkan Itu gimana dok Apakah otak kita Juga akan bekerja Setiap harinya Tau-tau Sudah jam 3 pagi Ternyata Gitu Ya itulah Kita harus Membatasi diri Disiplin diri Ada waktunya sendiri Dan Kalau nonton itu Masuknya masih Dalam aktivitas Oke Jadi sebaiknya Di luar Gitu kan Di luar ya Jangan lupa Kalau kita nonton Dari gadget Dari handphone Misalkan Ini kan termasuk Pencahayaan Yang masuk ke mata Jadi mata ini Membaca cahayanya Sebagai siang hari Lah ya makin susah Tidurnya Oke Oke Tapi gini loh Gak usah juga Mau tidur cepet Ya Tidur jam 11 Juga gak apa-apa Sampai aja Enjoy yourself dulu Nonton dulu Sampai jam 10 Sudah gitu kan Biasanya kan Nemenin anak Tidur apa Segala macem Udah Kita menikmati dulu Nonton apa dulu Nonton apa dulu Gitu kan Di luar Kemudian Ah udah ah Mau tidur Nah baru masuk ke kamar Ada jedanya dulu nih Mitanya diganti Ya Oke Soalnya Biasanya kita Rewardingnya nonton Iya gak sih Nah Betul Kita masuk kamar Nah ganti nih Aktifitasnya Yang relaxing Yang ngapain Ya Mau cuma dengar lagu Sambil perawatan Muka Krem ini Krem itu Dan lain sebagainya Dinikmati aja Udah Baca Ngemil-ngemil Sedikit Apa Udah merasa Lebih tenang Lebih rileks Barulah tidur Gitu caranya Oke Dok Ini ada yang Udah gabung Mbak Intan Kusnadi Selamat malam Ini tadi sudah Kita sharing Di awal-awal nih dok Sebetulnya Tapi Mbak Intan Atau Saya panggilnya Mami Intan kali ya Sebenarnya disini Bilangnya Pak dokter Masa pandemi ini Membuat saya depresi Udah stress meeting online Dalam kondisi dikurung Di rumah Ya kan Sama You're not alone Ya kan Sekarang Saya sangat sulit Untuk tidur Bagaimana memperbaikinya dok Nah tadi kita udah Sharing sedikit Mungkin yang baru gabung Ini salah satu masalah sih ya Di era pandemi Tadi dokter sudah bilang kan Jam kantor juga Bisa dibilang Nggak office Nggak office hour Pada umumnya Kita Ibaratnya Sembarangan aja Otak juga menerimanya Beda Atau habitnya beda Termasuk ini nih Jadinya Mbak Intan ini Jadi sulit tidur sekarang Untuk Mbak Intan Mungkin dokter bisa kasih Sedikit input Supaya abis ini Bisa lebih baik Jam tidurnya Gitu kan Sederhana aja kok Sekali lagi Saya ulang Satu Jangan pernah Pasakan tidur Itu udah nomor satu Dan kita Nggak usah tidur Cepat-cepat Nggak usah Cepat-cepat Nggak arut Nggak apa-apa Bangunnya juga Lebih santai Karena nggak Harus perjalanan Jangan pernah Pasakan tidur Kemudian Atur irama Atur irama Oke Di siang hari Mau stres Mau marah Mau apa Ya silahkan Emang itu waktunya Kalau siang ya dok Lihat Banyak Kalau siang Yang begini Takut stres Malam nggak bisa tidur Jadi siang hari nih Takut stres Nggak usah takut stres Kita perlu stres Untuk bisa tidur Maksudnya begini Tapi ada iramanya Sekali lagi Di siang hari Itu waktunya stres Malam hari Waktunya kita relax Ya Jadi di siang hari Karena ada juga Orang yang Karena Mungkin dia punya usaha Kemudian Usahanya sementara Lagi kurang aktif Dia Nggak ada aktivitas nih Jadi santai-santai Di rumah Nggak ngapa-ngapain Gitu kan Relaxing Aja sepanjang hari Ini kan juga Nggak ada iramanya Sehingga malam hari Mau tidur kan Syaratnya relax dulu Mau relax Jangan lagi Udah Santai kan Udah Seperti ini juga Jadi masalah Jadi stres Di siang hari Perlu Sore hari Ya udah Ganti Gitu Sudah lebih Intensitas Aktifitasnya Sudah mulai dikurangi Ya Ya tapi Tetaplah Aktifitas Nah menjelang tidur Me time Udah Dan Atur cahaya Jangan sepelekan Atur pencahayaan Jadi siang hari ini Harus terang Jendela dibuka Gitu kan Sedangkan malam hari Kalau kita aktivitas Di suatu ruangan Misalkan Lagi makan Sama keluarga Kita makan malam Nah di sebelah Ruang keluarga yang Kosong Gak ada aktivitas Dia digelapkan Supaya Tahu Oh ini malam hari Oke Gitu Dan Tentu Kalau tidur Disarankan Suasana Lebih gelap Bukan gelap Gulita Temaram Temaram Gitu ya Iya Dan Insomnia itu Banyak Ada sekitar 20an Yang saya bicarakan Ini kan Cicadian Rhythm Disorder Masuknya Itu aja Banyak Ada yang Delayed sleep phase Ada yang Advanced sleep phase Nah Kalau Masa pandemi Gini Banyak juga Pasien-pasien Yang Remaja Anak-anak SMA Yang kuliah Semua online Gitu Bukannya Tidak bisa tidur Keluhannya memang Tidak bisa tidur Tapi Sebenarnya Bukan gak bisa tidur Mereka bisa tidur Hanya jamnya Bergeser Jamnya bergeser Oke Bisa tidurnya Jam 3 Jam 4 Akibat Bangun Siang-siang Gitu kan Nah Oke Ini kayaknya Lagi banyak banget Seperti itu Semenjak pandemi Ini ada ya dok ya Jadi perubahan Jam tidur Karena Karena cahaya Karena cahaya Sadar atau tidak Kita bekerja banyak Dengan monitor Betul Ini semua Memancarkan cahaya Spektrum blue light Cahaya biru Itu akan dibaca otak Sebagai siang hari Oke Oke Kalau anak-anak sekarang Juga kan Aktifitas Semua di laptop Aktifitas Semua lewat Handphone Dan lain sebagainya Semua lewat monitor Yang masih Remaja Main game Juga dengan teman-temannya Gitu kan Semua Dengan monitor Nah Pencahayaan yang Tidak diatur Inilah yang bergeser Apalagi yang sudah remaja Di kamar Teruskan Ini membuat Pergeseran Jam tidur Yang kita sebut Dengan Delayed sleep Wake phase Nah berbeda Dengan yang sudah Sepuh Kalau yang sudah Sepuh Orang tua kita Misalnya Ini jam tidurnya Juga bergeser Tapi bergesernya Maju Advanced sleep Wake phase Jadi jam 7 Udah tidur Udah ngantuk Udah bad mood Gitu Pengen ciri rahat Nah Pengobatannya Juga sederhana Cuma ya Saya mesti hitung Biasanya saya hitung Jam berapa Jam berapa Harus dengan Bright light terapi Gitu kan Percayaannya Diatur Seperti itu Ya Dan Karena Banyak di rumah Juga sekarang Banyak yang Hypersomnia Namanya Hypersomnia Hyper Sorry Apa dong Hypersomnia Somnia Jadi kebalikan Dari insomnia Insomnia Hypersomnia Yes Insomnia Itu kan Sulit tidur Sedangkan Tertinya Ngangkukan Ngangkukan Justru Makin banyak Seperti itu Dok Sekarang ini Orang-orang Padahal di rumah Aje Dok Sebenarnya Banyak Cuma Karena Gak ada Aktivitas Baru Ketahuan Kamu Kok Kerja Ternyata Banyak Minum Kopi Ya Bolak-balik Pesan Kopi Lagi Pesan Kopi Lagi Emang Sari-sari Kamu Seperti Ini Gitu Kan Orang Tuan Yang Memperhatikan Anak Kerja Ternyata Kamu Kerjanya Seperti Ini Kamu Tidurnya Malam Gimana Cukup Kau Dari 8 Jam 9 Jam Tidurnya Gampang Gak Bermasalah Gampang Dan Tidak Bermasalah Ini Ada Ukurannya Jadi Mulai Tidur Normal Itu 15 Sampai 20 Menit Kalau Pelor Nempel Itu Juga Gak Normal Oke Oke Ini Yang Masih Di Indonesia Kurang Di Apa Ya Kurang Diperhatikan Sayangnya Jadi Kerja Sebentar Ketiduran Kerja Sebentar Kehilangan Konsentrasi Harus Minum Kopi Dulu Kalau Merokok Harus Merokok Terlebih Dahulu Gitu Kan Baru Konsentrasinya Kembalik Lagi Kerja Lagi Nah Ini Juga Masalah Ya Jadi Hypersomnia Itu merujuk Kepada Beberapa Penyakit Lagi Ya Satu Misalkan Narkolepsi Periodically Movement In sleep Kemudian Ada sleep Arnia Nah Narkolepsi Ini Pernah Nonton Jaman dulu Film Deuce Bigelow Oke Kenapa Tuan dok Lebih Sekarang Ada juga Yang seperti itu Atau Kemarin Filmnya siapa Joko Anwar Kalau gak salah Yang kalah Itu ada Salah satunya Itu Penderita Narkolepsi Jadi Penderita Narkolepsi Itu Ngantuknya Parah banget Sampai Bisa ada Sleep attack Jadi Tiba-tiba Tidur Dan Tidak Tertahankan Sangat Berat Ngantuknya Gejalannya Ada 4 Satu Ngantukan Yang parah Kedua Suka Serangan Seperti itu Dan Ketiga Keempat Digabungan Sleep paralysis Dan Hypnagogic Hallucination Yang Kalau di Indonesia Dikenal dengan Istilah Timbian Oh Oke Ternah ketindihan Iya Ketindihan itu sering sih Dengar Ibaratnya di masyarakat umum kita Ya dok Ketindihan Ketindihan Atau Rep-rep ya Istilahnya Nah Kalau di Jadi gini Penjelasannya adalah Kalau pada Penderitaan Narkolepsi Karena gangguan Pada pusat Tidur mimpinya Pada syarahnya Tapi Orang normal pun Bisa mengalami Ketindihan Atau sleep paralysis Ini Pada saat Kurang tidur Yang ekstrim Oh Oke Jadi begini Oke Tidur Tidur mimpi Saya bicara tidur mimpi dulu Tidur mimpi Ya Siapapun Setiap malam Pasti bermimpi Empat sampai enam kali Siapapun Tinggal Ya Kita bangun Ingat atau enggak Gitu Dan Tidur mimpi ini Yang paling penting Untuk otak kita Semua kemampuan Kecerdasan kita Daya ingat Kreativitas Ya Ini semua Dibangunnya pada Tahap tidur mimpi Dan hanya pada Tahap tidur mimpi Dibangunnya Ya Sehingga Karena Pentingnya tidur mimpi ini Sehingga Kalau Kita kurang tidur Yang ekstrim Utang tidurnya Numpuk banyak Gitu ya Begitu ada Kesempatan Untuk tidur Ini kayak balas dendam Dulu Mimpinya dibanyakin Dulu Nah Kalau kurang tidurnya Separah Ya Ini bisa Kita mau tidur Merem Lompat Jadi Otak itu Gelombang otak Ini bisa Setengah sadar Dan setengah mimpi Nah Pada tahap tidur mimpi Ada dua hal yang khas Pertama Oke Adanya Mimpi Ya Karena setengah sadar Kita sebut sebagai Halusinasi Nah Yang khas adalah Adanya sosok lain Di kamar Kita Di dekat kita Ya Sosok lain Iya Serem ya Tergantung Tergantung Dari Latar belakang Kebudayaan Kalau di Indonesia Lihatnya yang serem-serem Biasanya Nah Tapi Kalau di negara-negara Barat Misalkan Yang dilihat Alien Ada maling Gitu kan Nah Atau Apapun gitu ya Ya Tapi yang khas Kita gak tau kenapa Itu ada sosok lain Di dalam kamar kita Ya Hal kedua yang khas Pada tahap tidur Mimpi Ini sebenarnya adalah Mekanisme pengaman Supaya Tidak bergerak-gerak Mengikuti isi mimpi Badan kita Bikin rumpuh Oke Tidak Kalau arat-arat itu kan Waduh Ada yang serem-serem Napasnya kayaknya berat Gak bisa gerak Mulai Iya 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 Itu sering tuh Kejadian tuh Biasanya Padahal itu Ada istilah medisnya Ya doknya Kayak gitu ya doknya Tadi yang dokter Sampaikan Gitu kan Kita sebut sebagai Sleep paralysis Dan hypnogic Sleep paralysis Hypnopompic Hallucination Ya Kalau disertai dengan Dua gejala lain Yang kantuk terlebih Yang hebat Kemudian disertai Dengan katapleksi Jadi Dipicu oleh emosi Yang kuat Gitu kayaknya Otoknya lemas Kayak orang mau Nah lucunya Termasuk Emosi gembira Emosi gembira Jadi Kalau di Stanford Dulu ada videonya Orang narkoleksi Pada ngumpul Ramai Ketawa Plok Plok Satu-satu Tumbang Satu-satu Nah ini Karena Gelombang tidur Mimpinya Menyusup Di saat Kesadaran Nah ini Narkoleksi Kalau Misalkan ada pendengar Yang Yang Sering Rerap Atau apa Ya anda belum Tentu narkoleksi Kok Ya Mungkin Tidur aja Ya tambahin Jam tidur lah Selesai Gak usah Gak usah Manggil orang Pinter dulu Gitu ya Iya betul Karena Kebanyakan Itu sudah Menjadi Apa ya Ciri khas Dari masyarakat kita Saya bukan berarti Tidak mempercayai Adanya makhluk halus Ya Atau Itu Selain manusia Itu Saya tidak percaya Bahwa itu Tidak ada Itu ada Pasti Tapi notabene Masyarakat kita Saya pun Bahkan Di lingkungan saya Kalau ada yang aneh-aneh Sama diri kita Wah kurang lebih Ketindihan Atau kesurupan Atau ya Bisa dibilang Kitanya Kerasukan Padahal bisa jadi Fisik kitanya Sedang tidak baik Bisa jadi Karena tadi Kurang tidur itu Ya dok Apalagi ditambah sekarang Lagi Pandemi seperti ini Banyak banget Hal-hal yang Di Dibebani kepada diri kita Khususnya Karena podcast Listen to Kimia Feminine It's all about single fighter Untuk kamu yang nonton Masih single Ya kan Kan tidak ada pasangan Ya dok Mungkin kalau misalkan Kita ada pasangan Masih mending Ada pasangan Yang bisa nemenin Kita tidur Ya gampangnya Masih bisa ada yang Lonin Atau bisa kelonan Pelukan Gampangnya seperti itu Ini apa kabar dok Kalau kita gak punya pasangan Terus Ditambah dengan Beban pikiran Gitu ya Keadaan seperti ini Bikin kita stress Lalu kita menjadi Susah tidur Ya katakan Gampangnya katakan Kita kesepian juga Apakah faktor kesepian Juga menjadi dampak kita Sebagai seseorang Yang jam tidurnya Jadi kurang Alias insomnianya Susah disembuhkan Betul Betul Faktor kesepian Memang menjadi faktor Yang Memberatkan Ya Nah Tetapi gini Jangan karena kesepian Kita tidak bisa Menghibur diri Kita harus bisa Mencari cara Untuk menghibur diri Misalkan Gak usah yang single fighter Banyak juga orang tua Orang tua yang sudah sepuh Yang sudah kehilangan pasangan Juga kan Harus berjuang Melawan Kesepiannya Gitu Di mana Di mana Hidup sendirian Gitu kan Itu juga The loneliness Nah Jadi gini Ya Kita Sebagai manusia Ya Itu Memang ada kebutuhan Disayang Dipuji Nah Sementara Gak ada orang Yang gak ada salahnya Kita memuji diri sendiri So Before you sleep Love myself Gitu ya Before you sleep Ya sebelum tidur Ya count your blessing Wah Saya untung Masih begini Nah Ya kayak orang jawa gitu Untung ini Untung itu Tapi that's true Menyukuri hidup kita Oh iya Nana Saya sehat Saya juga sehat Gak sampai Kena covid Ya kan Syukuri Setiap hari Masih punya atap Masih Bisa Punya Bisa kelebihan Bisa makan Bisa jajan Gitu kan That's Those are blessings Dan Puji diri sendiri Puji diri sendiri Ingat-ingat Kelebihan saya apa ya Oh iya Saya masih ini Saya orang yang Jangan fokus pada Kesepian lah Sendiri lah Disakiti Tuh Tuh catet 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 ya Single factor ya Fokus pada Ih untung Gue udah sendirian Ih bebas Oh gitu ya dok ya Jadi Lebih ngerasa Free nya Justru Ditonjolin Seperti itu ya dok ya Daripada meratapi Kampan ya Gue punya pasangan lagi Udah kenapa sih Gue harus berpita sama si itu Kenapa sih gue disakitin Itu Dijauhin berarti ya dok ya Pikiran-pikiran seperti itu ya dok ya Iya lah Ngapain pusing Karena gini Emang ada pasangan Menjadi solusi Dari segala hal Nggak juga Nggak juga tuh Bukan solusi ternyata Punya pasangan Ups Iya yang ada Oke Yang ada Aduh mesti ngurusin ini Mesti ngurusin ini Ih ribet Jadi dokter Tipe yang mendukung Punya pasangan lagi Atau Yaudah sendiri aja dulu Gitu Yang mana dok Kalau Kalau tanya sih Memang sekian tahun Sendiri dulu Gitu ya Sendiri dulu Ini kunci dan kode loh Single mom Single woman Yang lagi nonton Dokternya masih sendiri Gitu Oke Sampai Desember Sampai Desember Kode Oke Oke gimana Lanjut dok Jadi Walaupun kita sendiri Pasti ada masa-masanya Mengalami sakit Di apa Segala macem Tapi Saya percaya Bahwa Kalau kita Ter Selalu Penggelam Dalam Lumpur Kesedihan Kesepian Dan lain sebagainya Ya Yang dekat dengan kita pun Bukan yang baik Dengan kualitas yang sama Pasti Saya percaya sekali Itu jadi Kalau mau Emang Memang Nantinya Mau punya pasangan lagi Ya Sembukan diri dulu Mau Dapat yang penuh kasih Mau yang sayang Itu ya Kita juga penuh kasih sayang Kalau enggak Kita dapetnya ya Ketemunya yang Punya luka lagi Dan lain sebagainya Kayaknya kan Ya Oke Waktu Sendiri Nikmati dulu Justru Dinikmati dulu Ya Puji diri sendiri Oh saya orangnya baik Kok Jangan lihat Oh saya disakiti Karena saya terlalu baik Jadi disakiti No 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 Ya Lihat Oh saya orang yang baik Saya penuh kasih sayang Saya sayang sama keluarga Sama anak-anak saya Ya udah fokus disitu aja dulu Ya sambil pelan-pelan Menyembuhkan diri sendiri Puji diri sendiri Oh iya kamu baik Tepuk bahu sendiri Jadi semacam self-talk Atau ngomong Ngomong Ya udah Gue ngomong sama gue nih Gitu ya dok Saya mau menyapa dulu dok Ada Mbak Mirna Mbak Mirna Hai Selamat malam Mbak Mirna adalah Bisa bilang founder Atau ownernya Eureka Woman ini Terima kasih Mbak Mirna Sudah kasih kesempatan Join live Di channelnya Eureka Woman Ini Mbak Mirna komentar nih dok Katanya setuju Berpasangan belum tentu bahagia Karena Mbak Mirna juga Bisa dibilang Single mom Atau Gak malu disebut sebagai janda Gitu ya Jadi Ya setuju Berpasangan belum tentu bahagia Tadi kan dokter bilang Sembuhin diri kita dulu Puji-puji diri kita dulu Seperti itu Ya doknya Doknya berapa lama Menjadi single dad By the way dok Waktu itu sih 5 tahun ya Bilang di podcast saya Sekarang masih 5 tahun ya dok Berubah gak nih musuh saya Kita gak ada perubahan 6 ya Udah 6 tahun ya dok ya 6 tahun masih sendiri Gitu kan Tapi Kembali lagi tadi Berarti kita harus Menyembuhkan luka Dalam diri kita dulu ya dok ya Sampai akhirnya Kita siap dengan pasangan baru Karena belum tentu Pasangan baru juga Seperti yang tadi Mbak Mirna Komentar kan Bikin kita bahagia Yang bikin kita bahagia Bisa jadi diri kita sendiri Diatur dari pola tidur juga Supaya kita gak berpikiran jelek Itu pengaruh kan ya dok ya Kalau kita berpikiran jelek terus Juga dari jam tidur yang kurang Marah-marah terus juga Karena kita kurang tidur Seperti itu ya dok ya Itu namanya apa dok Kalau di istilah Kedokterannya atau medisnya Ya kurang tidur Kurang tidur Ya coba deh kita refleksikan Kalau kita habis Apa kurang tidur gitu ya Pagi hari pasti krenggi Ya gak sih Udah gitu masalah kecil Rasanya udah berat Banget Tapi kalau kita tidurnya Kita tidurnya enak Bangun pagi kan segar Fresh Kayaknya masalah apa juga Bisa kita hadapi dengan baik Iya kan Betul Jadi Kalau dari saya justru Tidurnya sehat Nah baru Ya itulah yang menjawab Suasana emosi yang lebih baik Dibanding kalau Oke Kalau tidur kita gak sehat Di pagi hari Udah berantakan Sepanjang hari berantakan Malam juga Aduh malam lagi Sendiri lagi Gimana nih mau tidur Gak selesai-selesai Gak selesai-selesai Ya tentu saja Di awal-awal Tentu kita banyak Berkutat dengan Kesepian Dengan rasa sakit Dan apa Kemudian mencoba Berpasangan lagi Ketemunya juga yang Begini-begini lagi Dan akhirnya ya Petik pelajaran lah Oh ya ya Berarti saya harus Sembuhkan diri sendiri dulu Ya kan Menyembuhkan diri sendiri Ya Everything will be okay Oke Oke berarti kembali lagi Perhatiin dulu diri kita sendiri Sebelum kita perhatian Sama orang lain gitu Gak sih dok Singkat Gitu ya Oke Ini udah banyak sih dok Yang Yang gabung sama kita Ada Banyak banget nih Saya mau nyapa Yang udah gabung Ada Mas Richard Ada Mbak Desak Sriwah Yuni Lalu ada Mbak Niki Atau Mas Niki ya Para managa gitu ya Banyak juga yang sudah join Malam hari ini Terima kasih Sudah join Kayak lagi Saya perkenalkan Saya kiri dari Podcast Listen to Kimia Frame Is all about single fighter Dan ada dokter Andres Pras aja Yang malam hari ini Sedang sharing Tentang Kita lagi marah sama keadaan Tapi jangan lupa Untuk istirahatkan badan Gitu kan Dok Kira-kira Jam tidur normal Khususnya Ini kan tadi dokter juga sih Apa Sudah Sudah sharing kan Bahwa kita Di era pandemi Atau Work from home ini Jam tidurnya Berubah habitnya gitu ya Masih 8 jam dok Ideal untuk tidur Maksud saya Atau ada Ada kelebihan Diberikan spare Ya udah deh 7 jam 6 jam juga masih bagus Kok yang penting tidur Gitu kan Gini Atau gimana Jadi kebutuhan manusia dewasa Kebutuhan tidur Orang dewasa tuh Masih 7 sampai 9 jam 7 sampai 9 jam Tapi jangan mentang-mentang 7 sampai 9 jam Terus dipasin 7 jam Itu minimal Oke Oke Minimal 7 jam tuh Oke Nggak bisa dibayar Jadi Jadi hutang tidur Dibayar weekend Atau dibayar di siang hari Nggak bisa Oke 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 Terus tidur malam Sama siang kan beda Nggak bakal lunas Oke Tapi daripada nggak ada Ya udahlah Oke Berarti maksimal 9 jam itu ya dok ya Jam tidurnya ya dok ya Tadi ada yang nanya Nggak ada maksimal Nggak ada maksimal Oh tapi kalau misalkan Tadi ada yang nanya Siapa ya Tadi saya Sempat liat sedikit Intinya kalau kebanyakan tidur itu Bagus nggak sih dok Tadi ada yang nanya Nggak ada Jadi gini Ya Ada Banyak kok penelitian Terakhir-terakhir ini Yang meneliti durasi tidur Dengan misalkan Dengan kanker Atau dengan jantung Gitu ya Kalau dengan kanker itu Pada wanita nih Khususnya Jadi Kalau wanita yang sehat Ya Rajin olahraga Makannya dijaga Dengan baik Yang durasi tidurnya Kurang dari 7 jam Setiap hari Ini memiliki resiko kanker Sampai 47% Besar Oke Oke Ini kaitannya dengan Kurang tidur Nah Kalau Ada juga penelitian Yang menyatakan Gini Untuk kesehatan jantung nih Untuk kesehatan jantung Durasi yang baik Ya antara 7 sampai 8 jam Kalau di bawah itu Resiko tinggi Di atas itu Di atas itu juga Resiko tinggi Nah Tapi Kalau di luar negeri Orang udah paham Tapi kalau disini Wah Dianggapnya Waduh Gak boleh kebanyakan tidur Ya Padahal Gak ada tuh Kebanyakan tidur Yang ada Adalah kantuk Yang berlebihan Jadi gini Kantuk yang berlebihan Oke Tidur itu Kayak makan Ada porsinya Kalau kita Kurang Ya masih lapar Artinya masih ngantuk Kalau udah cukup Ya kita gak bisa tidur lagi As simple as that Jadi Gak ada tuh Kelebihan tidur Jadi Kebanyakan tidur Jadi Males gitu Orang pemales Gitu gak ada Yang ada adalah Kantuk berlebih Kenapa dia bisa tidur berlebihan Karena kantuknya berlebihan Sama dengan Penelitian yang Mengatakan Untuk jantung Ya Dosis kopi yang sehat itu Maksimal 6 cangkir Lebih dari itu Tidak sehat untuk jantung Kalau kita bilang Eh nanti dulu Yang tidak sehat untuk jantung Itu kopinya Atau Kenapa juga dia bisa Minum sampai 6 cangkir Tentu kan Mbak Ardi Jadi Untuk berlebihan Kalau ngomongin kopi Menarik nih dok Nah Kenapa kopi Iya Karena kan banyak banget Orang yang Pengen Ngerjain sesuatu Ini misalnya Sekarang juga lagi Work from home nih Yang khususnya Teman-teman dari Agency gitu kan Nungguin resisi Tengah malam Supaya gak ngantuk Misalkan Atau pagi-pagi buta Masih ngantuk Harus dikerjain Deadline Minum kopi nih dok Sebenarnya Apa sih hubungannya Minum kopi Dengan kita gak ngantuk Kafein itu benar-benar Ngaruh gak sih dok Sebetulnya Gini Kafein memang bikin melek Ya Terus Seolah-olah bikin semangat Oke That's true Tapi Otaknya Tidak terbantukan Nah Jadi selama ini Yang teman-teman yang Menghindari ngantuk Dengan minum kopi Lebih baik minum kopi Atau yaudah Tidurin aja dulu Lese 15-20 menit Itu lebih baik yang mana dok Kalau bener-bener ngantuk Lu minum kopi Seperti yang ngantuk Tidur yang benar ya dok ya Karena Tidur tuh yang benar Oke Sampai saat ini Belum ada Satu saat pun Yang bisa menggantikan Efek restoratif tidur Seperti saya bilang tadi Tidur mimpi Membangun kecerdasan Ketelitian Kreatifitas Itu cuma Ditidur mimpi Ya Menjaga emosi Kita tetap stabil Tetap happy Itu cuma Ditidur mimpi Ya Jadi Oke Belum ada nih Apa yang bisa dimakan Diminum Buat gantiin itu Belum ada Kalau udah Makanya kan pernah ngalamin lah Pasti kita lembur Kerja Gitu kan Wah Kita minum kopi Melek nih Tapi hasilnya Gak maksimal Iya kan Nah Salah-salah Akhirnya Busti diulang lagi Jadi Pekerjaan yang harusnya setengah jam selesai Karena kita Fokusnya Kurang konsentrasi ya Dua jam baru selesai Ini jadi masalah Iya Kembali lagi Mendingan tidur Tidur ya Itu tuh Oke Ada yang kita sebut sebagai Power nap Power nap Apalagi itu Power nap Jadi Setelah jam makan siang itu kan Biasanya kita ngantuk ya Nah ini Silahkan Itu memang Jam biologisnya Circadian rhythmnya Memang jamnya ngantuk Gak ada kaitan yang mengenyang Lagi puasa Juga jam segitu Juga ngantuk kan Sama aja Jadi jam jam satu Jam setengah dua Ya udah tidur aja dulu 15 menit 20 menit Bangun Segar Kita mendapatkan semua manfaat dari tidur Kita bisa produktif lagi Itu lebih baik Daripada ngopi 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 Tanpa menyadari Kafein itu bisa bekerja di otak Sampai 15 Sorry 9 sampai 15 jam Rata-rata 12 jam Oke Ya kan Nah sore-sore Kerja Ngantuk Kita ngopi Malam jadi gak bisa tidur Ayo Aduh dok Ini sebenarnya Tadi Saya agak sedikit kesindir juga nih Waktu dokter bilang Minimal itu 7 jam Sampai 9 jam loh tidur Apa Untuk Membuat tubuh kita lebih baik Atau lebih sehat gitu ya dok Apa kabar dengan saya Dan teman-teman yang lagi nonton Tadi saya juga sempat lihat Ada komentar Waduh gue tidur cuman 4 jam nih Paling lama 5 jam Ayy kamu gak sendiri Saya juga segitu loh tidurnya Itu gimana dok Berarti kita gak sehat ya dok Pantasan aja Saya gampang marah-marah Gampangnya sensitif gitu Apakah itu pengaruh Dan help us Yang jam tidurnya hanya 4 sampai 5 jam Gitu loh dok Ya ditambahlah As simple Tambah aja jam tidur Oke Kan moodnya jadi lebih baik Malam pun tidur jadi lebih enak Nah Dibanding kita kurang tidur Cranking Bangun gak enak apa Sepanjang hari Stres Malam kesepian lagi Makin gak bisa tidur Aduh Gak selesai-selesai Oke Kembali lagi Oke kesepian juga Bukan berarti punya pasangan Menjadi jalan keluar ya dok ya Enggak Bukan Bukan Menimlihara kucing Menimlihara kucing Menimlihara kucing Lebih nurut kayaknya dok ya Sama anjing Lebih Sayang Sama majikannya Dibandingin pasangan Tersehubungin Ngomongnya Oke Ini Gak kerasa loh dok Waktunya 5 menit lagi Kok cepet banget ya Hampir 1 jam Soalnya kan IG ini Kita masih batasi ya 1 jam kita ngobrol Makanya kalau misalkan Buat teman-teman yang belum nyimak Podcast Listen to Kimia FM Barang dokter Andres Pras aja Bisa didengerin Di beberapa Telekom podcast Ada di Spotify Ada di Google Podcast Apple Podcast Semua Listen to Kimia FM It's all about single factor Bersama dokter Andres Pras aja disana Ceritanya Banyak ya Tentang tidur juga Dan sekarang Karena ada 5 menit terakhir Nih dok Ada sharing Yang akan dokter Sampaikan Untuk teman-teman yang nonton Khususnya single fighter Single mom Single dad Single woman Single man Dan yang gak single Juga punya pasangan Walaupun punya pasangan Tidurnya gak nyenyak ya Gitu kan Itu gimana dok Biar jam tidurnya Lebih teratur Khususnya di era pandemi ini Pikiran lebih enak Gak stress Jam tidur juga lebih baik Dan lebih sehat Kuncinya Ada di kita sendiri Kita yang mengatur Mau happy Happy sendiri Ya kan Jadi mulailah Dari sendiri-sendiri Kita mengatur Irama kita Dari bangun pagi Siang hari Kita aktivitas Kita kontrol emosi Dan lain sebagainya Bahagia Bahagia sendiri kok Sedih Ya mau sedih sendiri Ya ngapain ya Pilih bahagianya aja Ya gak Oke Dan atur Irama Pagi hari kita Stress Gak apa-apa Sore hari Kita urus Segala macam Dan lain sebagainya Malam hari Kita Mitai Kemudian istirahat Tinggal diatur Jam berapa Kita mau nonton Korea Yang sudah Relaxing gitu Di kamar Dan Jam berapa Tidur Tinggal diatur Semua terserah Kita sendiri kok Oke Kalau gitu Berarti balik ke kitanya Nih ya Teman-teman Mau Punya jam tidur Mau punya jam tidur Yang berkualitas Balik ke kitanya Berarti gak ada salahnya Dok ya Mencintai diri sendiri Ya dok Sebelum cintai orang lain Sudah disakiti lagi ya dok Mau Dengan cara-cara spiritual Misalkan Dengan Belajar meditasi Exercise Dan lain sebagainya Oke Enjoy yourself Enjoy yourself Oke Dok terakhir Kalau misalkan Ada teman-teman Yang masih pengen Konsultasi Tadi kan ada beberapa Yang bertanya Lewat komentar Tapi karena waktu juga Yang tidak memungkinkan Menjawab semua pertanyaan Teman-teman Malam hari ini Yang ingin konsultasi Dengan dokter Khususnya di arah pandemi Tadi kan bisa Online juga ya Menghubungi dokter Kemana sih By the way Di IG saya Silahkan Disitu juga Di profile Ada nomor WA Itu langsung ke asisten saya Silahkan Ya mau DM Make a appointment ya Juga boleh Cuma ya Sorry ya Kalau DM Mungkin slow response Oke At least dokter Sudah memberikan Dokter sudah memberikan Apa namanya Kunci Atau Peluang Untuk teman-teman Yang susah tidur Nanti bisa dibantu oleh Ahlinya itu Dokter tidur Dokter angkes Pas saja Dok terima kasih Malam hari ini Sudah gabung Di live IG Podcast Listen to Kimia FM Senang banget loh Bisa ngobrol-ngobrol Mengenai masalah tidur ini Yang kayaknya Masalahnya bukan hanya Dalami oleh single factor Tapi punya pasangan Juga Susah tidurnya Ternyata ya Jam tidurnya Berantakan juga Gitu kan Gitu kan Terima kasih